Halo, kembali lagi sama gue Billy Kali ini kita mau nge-review gadget Nah, kalau kalian lihat Ini bukan kita mau demo masak Tapi ini gadget-gadget dapur Gadget-gadget dapur yang ada hubungannya sama gadget yang kita mau bahas sekarang Jadi, basically ini barang ini Untuk mengolah makanan Untuk menghancurkan Nah, gadget yang satu ini Bisa dibilang kombinasi antara dua ini Karena yang ini sendiri Kalau yang terlalu keras Dia nggak bisa Dan ini sendiri Kalau mau nge-blender semacam bumbu Dia nggak bakal bisa Ini ini chopper Bisa dibilang fruit processor lah Memang fruit processor namanya Dan ini-ini sebuah blender Untuk menghaluskan, membuat bumbu Buat minuman, jus-jusan Nah, oke kita langsung aja pada topik Barang yang kita mau bahas sekarang Adalah perpaduan dua ini Ya, inilah barang yang kita mau bahas sekarang Ini adalah sebuah gabungan antara food processor dan blender tadi Diklaim seperti itu Ini sebuah Mitochiba Chopper CH200 Oh iya CH200 Oke, sebelum kita mulai unboxing Seperti biasa kita lihat dulu fitur-fiturnya ada di dusnya Oke, disini Ada langsung tulisan serinya CH200 Best seller Satu tahun garansi Terus ada thermostat overheat protection Berapa ya? Nggak jelas juga Oh mungkin kalau dia blendernya terlalu kenceng Muternya sampai panas Nah, mungkin dia bisa shutdown sendiri kali Lalu ada triple blade Dia pisaunya ada tiga Tiga susut Oke, di sebelah sini ada Dua liter Dan 0,7 liter Jadi dia kasih dua tempat disini Oke Next All in one food chopper Disini bisa untuk daging Ya, baso-basoan Daging juga berarti Jus pun bisa Ikan Ya, ikan bisa Pasti Bumbu dapur berarti bisa dihalusin juga Dan bisa untuk bikin kue juga Oke, disini juga ada Spesifikasinya Spesifikasinya dia bisa dua speed Dua speed Lalu bisa push-push Gitu yang sekali-sekali Tad-tad Nggak Nggak continue Nah, ini ada triple blade stainless steel Nah, aksesorisnya juga ada 2 chopping cups ada egg dan cream whisk next sebelah sininya sama kita puter lagi oke disini cuman gambar doang ya sama brand dan importir dan sebagainya disini oh iya ini powernya ditulis ini 300 watt frekuensinya 50-60 hertz itu sih regular lah biasa voltase yaudah pasti ya 220-240 cuman ada juga barang-barang yang 120-240 coba aja cek charger kalian nah berikutnya volume volume tadi udah gue jelasin 2 liter dan 0,7 dan size nya gak penting lah ya size nya oke next langsung kita unboxing aja oke kita unboxing yang pertama langsung ketemu kartu garansi dan manual manual book nah oke seperti biasa ini nanti saja kita taruh disamping ini yang enakan gue sebelumnya ini triple blade chopper nya itu masih rapi ya ini juga bisa mungkin posisi iya bisa posisi berbeda entahlah fungsinya buat apa oke kita taruh samping dulu oke next nya oh ini nah ini yang buat telur telur dan whip itu ngacok oke kita taruh samping plastik taruh samping nah langsung ke barang oke berhubung barusan kamera gue yang di atas ini mati jadi sebagian jadi sebagian kita keluarin barangnya itu tidak ter-record oke tapi show must go on jadi kita next lanjut aja sambil gue kasih tunjuk jadi ini whisker ini yang pendek ini whisker yang panjang buat disini ini yang triple blade nya buat disitu dulu buat yang gede oke ini tutupnya ini bisa buat juice doang juice oke ini mesinnya jadi ini yang buat pulse speeder yang gini ini yang satu ini speed kedua ini cukup berat juga sih oke ini yang 0,7 liter nah ini klak-klak ini ya nah ini blade nya 2 kalau buat 0,7 nanti kita tes langsung ya soalnya dia claim kan bisa mencincang daging jadi kita akan langsung pakai untuk mencincang daging kalau begitu karena ini mau dipakai untuk cincang daging dan gak buat dibuang aja dagingnya sekali ya bisa dipakai masak nantinya jadi ini bakal gue cuci dulu oke be right back oke i'm back jadi ini setelah gue cuci cuci enggak nyata juga kalau liat nih jepolgol gini ternyata memang pisaunya tajem tajem banget cuci saja sudah melukai diriku oke so jadi ini bagus ya dibawahnya juga ada karetnya ternyata dia lumayan jadi gripnya kalau ditaruh di bawah saat men-chopping-chopping itu bagus oke kita mau ngetes sekarang pisau udah ditaruh dalam nah ini gue udah bawa daging berlemak jangan ditanya dagingnya apa semoga sesuai yang diharapkan ya ini bisa jadi daging cincang karena claimnya demikian katanya bisa mempermudah mau buat baso aja jadi gampang berarti kan dia mantep cincangannya mantep oke nah sebelum kita mulai aksinya dengan ini ini kita tutup dulu aja kita kode tes ini dulu dong jalan apa enggak jangan malu-maluin nanti ini ada 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 karetnya ya jadi dia cukup rapat oh kok enggak nyala ini di bawah ini ada tombol apa gue enggak ngerti ini buat apa biasanya sih kalau di barang elektronik ada beginian ini kalau dia sampai corset nah ini buat coba cek lagi ini kalau lagi dicabut ini dia enggak jalan atau mungkin ada safetynya nanti coba kita pasang dulu oke ini safety kayaknya kalau ditekan dia baru bisa tes oke lah kita coba aja langsung nah kita tes ya ini pakai speed yang satu oh bisa jalan-jalan ini buang bisa kalau ini push ini dua lebih cepat tapi sama-sama push push doang enggak kayak blender yang bisa sekali di on-in dia muter sendiri meja-nya pun meja-nya pun ikut bergetan oke kayaknya sih kayaknya sih sudah halus ya oke kita ditekan langsungnya kali ya kayaknya satu sama dua cuma speed sisanya harus ditekan kalau mau ngawamin kayaknya sih ini sudah halus beneran mencincang ini oke kita moment of truth tada halus ya ini so ini sudah selesai gue keluarin semua dagingnya hasil cincangannya disini memang sih ini halus banget jadi memang barang ini bekerja sesuai dengan janjinya yang dia clean bahwa dia bisa mencincang halus daging tentu aja kalau daging bisa pasti jus pun bisa lah gak ada masalah soalnya kan lebih lembek bumbu juga apalagi pasti bisa lah ya dan jus sendiri bisa dia buktikan karena dia sediain tempat buat luang jusnya nah jadi pasti bisa dipakai ngejus oke so barang ini mito ciba chopper mito ciba chopper ch200 berhasil membuktikan kemampuannya kai kawan banget kasih oke so barang ini tidak mengecewakan dia sesuai dengan janjinya so gak aneh kalau misalnya si mito ciba ini berani endorse banyak youtuber youtuber pemasak begitu tukang masak youtuber youtuber masak karena memang barangnya bisa deliver sesuai janjinya dia walaupun gua gak ngerti yang dia sebut dengan 5 in 1 itu apa tapi yang pasti dia bisa ngingcang ini dengan halus berarti dia bekerja apalagi kalau cuman mau ngocok telur bikin bikin whipry pun pasti bisa lah oke sekian aja review gua untuk mito ciba chopper ch200 ini kalau suka dengan video ini kasih like kalau gak suka dislike kalau ada saran boleh tulis di kolom komen bawah oke sampai ketemu di video berikutnya bye bye ciao selamat menikmati